Dahulu, alat yang digunakan untuk mengatur putaran mesin di posisi idle adalah skrup penyetel yang khusus. Komponen tersebut dikenal dengan ISAS. Dan ada juga idle mixture adjusting screw atau EMAS. Namun seiring perkembangan zaman, kendaraan terbaru kini telah mengadopsi sistem yang baru, yaitu Electronic Fuel Injection atau EV. Sistem ini dilengkapi dengan idle speed control atau ISC atau yang juga dikenal dengan idle air control. ISC sendiri merupakan komponen elektronik yang tujuannya adalah untuk menentukan RPM saat idle atau langsung. Posisi ISC ada di bagian throttle body. Sensor ini bekerja dengan cara mengatur volume udara yang masuk dari filter udara melalui throttle body ketika putaran mesin sedang idling atau langsam. Bentuk dari ISC ini seperti tonjokan yang secara otomatis akan menutup atau membuka lubang bypass di throttle body. Menyesuaikan dengan yang diperintahkan oleh ECU sendiri. Jika ujung dari ISC kotor atau lubang dudukan ISC di throttle body kotor karena penuh kerak, maka kinerja ISC tidak akan maksimal. Dan alhasil, asupan udara yang disalurkan ke ruang bakar tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga motor jadi berebet atau langsam tidak stabil dan bahkan sering mati-matian. Solusinya adalah motor harus dilakukan servis injeksi, berupa pembersihan bagian throttle body sekaligus bersihkan sensor ISC. Komponen sensor ISC ini juga tidak dimiliki oleh semua motor injeksi. Untuk sebagian besar motor injeksi dari Honda tidak memiliki sensor ini. Untuk dipabrikan Suzuki, sebagian memakainya juga. Seperti di motor Suzuki Next, GSX-R150, Bandit 150, dan GSX-S150. Dan untuk di motor Yamaha, ada di motor yang bermesin, YMZ-FI generasi Mio-J. Untuk generasi Mio M3 dan Frigo, justru tidak memakai sistem ini. Lalu sensor ISC ini terdapat di semua motor Yamaha Maxi, seperti NMAX, Aerox, ataupun Lexi. Jadi, jika motor yang disebutkan tadi mengalami masalah, terutama susah langsam atau idle, maka tak salah jika mempertimbangkan kerusakan komponen yang satu ini. Gimana? Apakah idling motor kamu masih aman atau sering mati-matian? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya Pamitunudiri, and as always, leda motor is the best.